Kondisi jalan antar desa ke Kecamatan Dedai rusak parah, beratas panjang jalan seperti berlubang dengan diameter lebih dari 1 meter, asfal terkelupa serta kerusakan lainnya. Kondisi tersebut diperparah dengan cuaca hujan membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati dalam melintasi jalan tersebut untuk mencegah kecelakaan. Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan antar desa Gurung Kempadik, desa Lundang, dan desa Kaderas di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Jalan sepanjang belasan kilometer ini kondisinya rusak parah, sudah terjadi sejak belasan tahun hingga saat ini. Di mana kondisinya berlubang asfal terkelupas hampir merata sepanjang jalan akibat tidak adanya saluran di sepanjang jalan, serta tingginya mobilitas kendaraan roda dua maupun jenis kendaraan angkutan umum lainnya. Ini merupakan jalan utama menuju kecamatan Dedai maka para pengguna jalan harus ekstra hati-hati, guna mencegah terjadinya laka lantas. Kerusakan semakin parah di saat musim hujan, selain licin, juga genangan air di jalan tak terhindarkan, menyebabkan kendaraan harus dipikul untuk menghindari mati mesin karena terkena air pasang. Menurut penuturan sejumlah warga setempat kerusakan jalan ini sudah terjadi selama belasan tahun, meskipun sudah ada perbaikan belum signifikan mengurangi tingkat kerusakan. Ini kalau musim hujan, rata jalan ini melebihin, pakai bikul motor. Berapa kedalaman berapa Pak kalau musim hujan? Kalau motor tenggelam, sampai kejok sini. Musim hujan pasti? Pasti itu, hujanjak semalam. Langsung deh. Aku berharap sih minta cepat-cepat dibetulin, biar nggak jalannya rusak, lewat enak, nggak sering banjir, itu aja. Jangankan utamakan kasihan sama anak sekolah. Kalau mereka mau pergi sekolah, kan mungkin bayar terus. Perbaiki jalan itu? Iya. Ya, segera diperbaikilah jalan. Kasihanlah sama warganya di sini. Warga berharap pemerintah, kabupaten, atau pihak berwenang segera memperbaiki kondisi jalan utama yang menghubungkan antar-desa antar-kecamatan Dedai. Sejumlah warga menduga adanya perkebunan sawit secara mandiri dikhawatirkan akan memperparah kondisi jalan. Warga berharap permasalahan infrastruktur dasar di desa mereka segera mendapatkan atensi pengambil kebijakan pada gelirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Romdoan TVRI melaporkan.